Melanoma ini merupakan salah satu kanker kulit, dalam hal ini adalah kanker yang paling berbahaya dan dengan prognosis yang kurang baik. Artinya, kalau memang terlambat untuk diobati, biasanya memang terjadi penyebaran yang sangat cepat sehingga dapat mengancam nyawa. Itulah kenapa beberapa berita terakhir, ada kasus kematian karena melanoma, karena itu mungkin terlambat untuk diobati. Melanoma itu sebenarnya salah satu mutasi gen. Jadi, kalau untuk di literatur yang kita baca, itu penyebabnya adalah mutasi dari gen yang bisa menyebabkan penyebaran dari lesi ataupun tai lalat yang sudah ada, baik yang dia normal pada saat lahir sudah ada, ataupun yang dia berubah, berubah bentuk. Melanoma itu untuk kanker kulit, semua kanker kulit kita nilai klinisnya itu dari penilaian ABCD. Jadi, dari asimetris, kemudian irregular border, kemudian color-nya, biasanya dia tidak homogen, kemudian diameter, ada pembesaran, kemudian dari elevasi, jadi peningkatan dari tinggi, tinggi si lesi tersebut. Nanti kita bisa nilai di situ, dari mulai, tadi yang pertama A, asimetris, biasanya dia memang bentuknya tidak asimetris, kemudian tepinya juga tidak teratur, color, tidak homogen. Jadi, artinya yang dia hitam tidak hitam pekat, jadi biasanya memang warnanya macam-macam. Ada yang agak kecoklatan, kemudian ada yang keabuan, atau bahkan dia seperti sama warnanya dalam satu lesi. Kemudian yang tadi, yang diameter, diameternya biasanya besar, dia lebih dari setengah senti, enam milimeter kalau di literatur dinyatakan, dan dia pembesarannya cepat untuk kasus keganasan. Untuk yang elevasi juga dia ada peninggian. Jadi, stadiumnya juga ada. Jadi, dari mulai dia stadium yang masih bisa kita obati dengan hanya mengangkat lesi, kemudian sampai yang dia ada terlibatan dari limb, kemudian ada yang bisa juga sampai dengan metastase ke organ yang lain. Ada seperti itu. Untuk pengobatan sendiri, pada umumnya adalah bedah eksisi. Jadi, tergantung dari stadiumnya. Kalau untuk yang stadium ringan, kita memang langsung cepat angkat dengan aturan tertentu. Kita biasanya dengan border yang dilebarkan, kita biasanya lebih dari setengah senti. Kemudian, kalau untuk melanoma kan macam-macam ya. Jadi, dia ada yang dia, inside itu dia bentuknya ada yang bulat, ada yang dia bentuknya rata, kemudian dia ada yang bentuknya menyebar agak samar, gitu ya. Ada yang dibentuknya seperti nodule, jadi seperti telat besar-besar. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi, kalau yang untuk dia hanya satu tempat, kita harus buang untuk semua kanker kulit, itu harus lebih dari setengah senti bordernya. Kemudian, kalau yang dia agak tebal, biasanya untuk yang lain, kita lebihkan bisa sampai dengan satu senti, gitu. Dan kalau memang dia sudah ada metastasis, itu ada pengobatan tertentu, nanti dengan kemoterapi. Ya, bisa. Jadi, untuk risiko melanoma sendiri, di First Patrick juga dinyatakan ya di buku, bahwa untuk familial juga berperan. Kemudian, kemudian juga tadi kan berperan mutasi gen juga bisa. Jadi, artinya untuk pasien-pasien yang kita temukan dengan curiga melanoma, itu kita harus tanyakan apakah memang ada riwayat keluarga dengan keluhan yang sama. Ya, kalau untuk gen, kita tidak bisa hindari ya, karena memang itu genetik sudah ada. Yang kita bisa hindari adalah untuk kasus-kasus melanoma, itu yang diwaspadai jika memang sudah ada tai lalat. Baik yang itu kita dapatkan pada saat lahir, ataupun yang muncul. Kemudian, kemudian dia ada perubahan warna, perubahan sensasi, terus tadi sudah mulai kita bisa nilai ABCD-nya sudah mulai berubah, itu lebih baik diangkat. Kemudian, faktor paparan matahari juga berperan. Jadi, ya, untuk paparan matahari dihindari, kemudian penggunaan tabir surya juga harus digunakan, terutama kita untuk daerah tropis. Asimptomatik pada umumnya. Jadi, sebenarnya tidak ada rasa untuk secara garis besar ya, badan itu tidak ada rasa, kemudian hanya nanti di lesinya saja. Biasanya kalau untuk kasus kanker, kanker kulit, itu biasanya sudah ada sensasi lain, tidak seperti tai lalat pada umumnya. Kadang ada gatal, gitu ya, kadang mudah berdarah. Kalau untuk melanoma, biasanya memang tidak ada keluhan apapun, karena hanya tai lalat. Prosedur yang kita gunakan untuk mendiagnosis melanoma, itu adalah biopsi. Jadi, kita ambil lesinya, kemudian kita kirimkan ke lab. Jadi, untuk pemeriksaan histopatologi, itu adalah goal standar. Untuk membedakan apakah memang dia murni tai lalat, yang jinak, ataukah memang dia suatu keganasan. Itu yang kita gunakan. Melanoma itu termasuk cepat. Jadi, itulah kenapa prognosisnya bisa baik sampai dengan buruk. Jadi, tergantung dari makin cepat terdeteksi, makin cepat diobati, artinya prognosisnya makin baik juga. Jadi, untuk lesi melanoma yang hanya berupa tai lalat satu, pada saat kita angkat, dan angkatnya itu memang bersih, ya, ada aturan yang kita gunakan untuk pengangkatan kasus yang curiga ke arah keganasan, itu insya Allah dia akan bagus prognosisnya. Tapi, kalau misalnya memang sudah terjadi penyebaran, itu yang pengobatannya memang sulit. Ya, ada kemungkinan untuk sembuh total, tapi memang follow-upnya tetap dilakukan. Jadi, untuk kasus-kasus kita curiga keganasan, kemudian kita kirim sampel kulit melalui biopsi, kemudian hasilnya keluar, dia hasilnya adalah suatu keganasan, kita akan minta pasien untuk follow-up. Jadi, artinya follow-up dilakukan 4-6 bulan, diobservasi. Ya, kalau memang nanti ada keluhan yang muncul, pasien harus tetap kita obati. Karena bisa, bisa saja tiba-tiba dia muncul kembali. Ya, kalau menurut Fitzpatrick, itu untuk tipe kulit 1-2, artinya tipe kulit putih. Tipe kulit yang putih, tipe kulit yang dia mudah terbakar, tipe kulit yang sulit untuk menghitam. Jadi, proses tanningnya sulit. Itu kelompok-kelompok yang memang dia rentang terjadi melanoma. Itulah kenapa di luar negeri kejadian melanoma banyak, tapi di Indonesia itu sedikit. Karena kita tipe kulit Fitzpatrick-nya antara 3 dengan 4. Jadi, itu memang secara, alhamdulillah ya, secara kodratnya memang si melanositnya itu juga pertahanan terhadap UV yang ada. Terima kasih telah menonton!